Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Baiklah dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan kembali tentang perspektif atau wawasan semangat terjih yang kedua Yang pertama kemarin adalah wawasan famagama Yang kedua wawasan tajidid Tajidid sebagai karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah diingat dalam memori kolektif warga masyarakat muslim Indonesia yang melabeli gerakan ini sebagai gerakan kaum modernis Deliyar Nur menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan kaum modernis yang melakukan pendekatan terhadap sumber-sumber ini yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan cara ijtihad guna melakukan pembaruan sosial dan keagamaan di kalangan orang-orang muslim Indonesia Sejak tahun 2005 semangat tersebut oleh Muhammadiyah sendiri dipaterikan dalam dokumen resmi Semangat tajidid ditegaskan sebagai identitas ya identitas umum gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip pada awal pembaruan ini Dalam kaitan dengan manhat terjih Tajidid mengambarkan orientasi dari kegiatan terjih dan corak produk keterjian Tajidid dalam memudia mempunyai dua arti Yang pertama Dalam bidang akidah dan ibadah Tajidid bermakna pemurnian Dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi SAW Yang kedua Dalam bidang muamalah duniawiah Tajidid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari Sunnah Nabi SAW untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati Sunnah beliau Mencari bentuk paling sesuai dengan Sunnah Nabi tidak mengurangi arti adanya keragaman atau tanawak dalam kaifiyah ibadah itu sendiri Sepanjang kaifiyah itu memang mempunyai landasannya dalam Sunnah Nabi SAW Contohnya adalah adanya variasi dalam bacaan doa iftitah dalam sholat yang menunjukkan bahawa Nabi melakukannya secara bervariasi Varian ibadah yang tidak didukung oleh Sunnah menurut terjih muamadiyah tak dapat dipandang praktek ibadah yang bisa diamalkan Kemudian berkaitan dengan akidah Pemurnian berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur kurafat dan tahayyul Diktum keimanan yang dapat dipegangi adalah apa yang ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Kepercayaan yang tak bersumber kepada kedua sumber asasi tersebut tidak dapat dipegangi Kepercayaan bahwa angka 13 adalah sial Misal Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Dalam tradisi pemilihan pimpinan pusat muamadiyah melalui muktamar selalu dipilih 13 anggota pimpinan Walaupun bila mana diperlukan kemudian dapat ditambah Pemilihan 13 anggota pimpinan ini merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap kepercayaan tentang kesialan angka 13 Kemudian Tajdid dalam bidang muamalah duniawiah Berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dapat diwujudkan manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah dan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum syarak Misal, di zaman lampau untuk menentukan masuknya bulan komariyah baru khususnya Ramadan, Syawal dan Zulijah digunakan rukiyat sesuai dengan hadis-hadis rukiyah dalam mana Nabi memerintahkan melakukan pengintaian hilal Namun pada zaman sekarang tak lagi digunakan rukiyat melainkan hisab sebagaimana dipraktekkan dalam muhamadiyah Contoh lain Di masa lalu, perempuan tak boleh menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakroh yang melarangnya Maka di zaman sekarang terjadi perubahan hijitihad Di mana perempuan boleh menjadi pemimpin Sebagaimana ditegaskan dalam putusan terjih tentang adab ul marah fil islam yang merupakan putusan terjih tahun 1976 Demikianlah Wawasan tajdid Dalam muhamadiyah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!